Usaha kawanan pencuri menyuap petugas kepolisian Bakauheni Lampung dengan sekarung durian sia-sia. Polisi menangkap dua orang tersangka ini ketika hendak menyeberang di pelabuhan Bakauheni. Mereka adalah pencuri spesialis pembopol toko kelontongan yang kerap beroperasi di sekitar wilayah Lampung Barat dan hendak menjual hasil curiannya ke Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengelabui petugas, saat dihentikan salah satu tersangka BD langsung menawarkan sekarung durian kepada petugas yang sedang melakukan rahasia rutin. Petugas yang curiga dengan gerak-gerik pelaku lalu menggeledah mawatan truk dan menemukan puluhan dus rokok dengan berbagai merek bernilai sekitar 180 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan gunting pemotong baja berukuran besar, nomor kendaraan palsu, dan ligis yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan. Pelaku mengaku sebagai bagian dari sindikat pencuri toko kelontongan. Tak hanya sekali, mereka bahkan bisa beberapa kali mencuri di satu lokasi yang sama dalam waktu yang berbeda. Kawanan pencuri ini telah menjadi incaran polisi sejak tahun 2007 dan kini harus mendegam di tahanan Polres Lampung Barat.